Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya, terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angkeren data, setiap dari kita diciptakan dengan penuh keistimewaan oleh yang maha kuasa. Ketika kita terlahir ke dunia ini, kita disambut dengan penuh kehangatan dan kegembiraan oleh orang tua, sanak saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Sesuai dengan ajaran agama yang dianut, mereka kemudian membawa kita untuk semakin dekat kepada sang pemberi kehidupan ini. Sahabat angkeren data, beginilah prosesi penyambutan kelahiran bayi dalam enam agama di Indonesia. Enam, Konghucu Wei Totok Tien, sahabat angkeren data, seorang bayi yang terlahir dalam agama Konghucu, biasanya akan dibawa ke litang atau juga ke lanteng untuk dimohonkan doa bagi pertumbuhan sang anak. Ajaran Konghucu juga mengajarkan kepada para pengikutnya tentang nilai-nilai keluarga. Salah satunya mendidik anak sejak lahir untuk menghormati orang tua mereka dan melakukan apa yang diperintahkan. 5. Buddha Namo Buddha ya, sahabat angkeren data. Dalam agama Buddha, salah satu ritual yang dilakukan untuk menyambut bayi yang lahir ialah membawa anak ke candi, kuil, atau vihara terdekat. Biasanya, orang tua akan memilih membawanya di hari baik atau bulan purnama. Setibanya di candi atau kuil, mereka akan menyerahkan bayi ke awam wasit atau kapufah untuk ditempatkan di lantai ruang kuil atau di depan patung Buddha agar menerima berkat-berkat dari tiga permata yaitu Buddha, Sangka, dan Dharma. 4. Hindu Om Swastiastu, sahabat angkeren data, Salah satu tradisi agama Hindu dalam kelahiran bayi ialah Jatakarma Samskara. Jatakarma Samskara merupakan tradisi atau upacara dalam menyambut kelahiran bayi yang dilakukan umat Hindu, khususnya umat Hindu di Bali. Tradisi ini dilakukan saat tali pusar bayi belum terputus, kemudian dilantunkan doa-doa agar bayi yang lahir memiliki masa depan yang baik. Sang ayah akan menggendong bayinya, menciumnya, lalu membacakan doa di telinga sang buah hati. Dalam tradisi ini, akan disajikan nasi tumpeng beserta lauk pauk yang disebut erasmen dan menyertakan buah-buahan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran sang bayi. 3. Kristen Katolik Salve, sahabat angkeren data, dalam agama Kristen Katolik, seorang bayi yang lahir akan dibaptis dengan air suci dalam sakramen pembaptisan di gereja. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia dalam keadaan berdosa, akibat dosa asal yang diturunkan oleh manusia pertama yaitu Adam. Sehingga, pembaptisan bayi dimaksudkan untuk membersihkan sang bayi dari dosa asal. Ketika akan dibaptis, orang tua akan memilih nama baptis dari sang anak yang biasanya diambil dari nama orang kudus yaitu Santo atau Santa, bisa juga Beato atau Beata, sebagai pelindung, pendoa, dan juga dijadikan teladan oleh sang buah hati. Setelah itu, orang tua akan memilih wali baptis, bisa satu orang, bisa juga sepasang atau dua orang suami istri, maupun bukan suami istri, untuk sang anak yang biasa disebut orang tua serani, agar membimbing perkembangan rohani sang anak. Pembaptisan dalam gereja Katolik merupakan jalan untuk membawa sang anak kepada keselamatan. 2. Kristen Protestan Shalom sahabat angka dan data, terdapat dua cara penyambutan bayi dalam agama Kristen Protestan, yaitu baptisan anak dan penyerahan anak. Untuk gereja protestan aliran Calvinis, Luteran, dan metodis seperti Gemim, Gemit, Gemibem, GKI, GKJ, GPIB, GKE, GKST, BNKP, dan HKBP, sang bayi akan dibaptis dalam baptisan anak, sebagai tanda materai perjanjian antara Allah dan manusia. Para wali baptis atau orang tua serani, kemudian akan maju ke depan gereja untuk menemani orang tua dan sang anak yang akan dibaptis. Di gereja protestan, wali baptis bisa lebih dari sepasang atau dua orang. Untuk gereja protestan aliran pentakostal, karismatik, mormon, baptis, dan adventis seperti GPDI, GBI, Tiberias, Betani, gereja baptis, gereja masih advent hari ke-7, tidak melakukan pembaptisan bayi, tetapi melakukan penyerahan anak. Baptisan nanti akan dilakukan saat bayi tersebut telah dewasa. 1. Islam Assalamualaikum sahabat angka dan data. Dalam agama Islam, ketika sang bayi lahir, akan dikumandangkan azan dari orang tuanya. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan bayi kepada Allah SWT. Setelah dikumandangkan azan dan diberi nama, kemudian akan dilaksanakan akika pada hari ke-7 atau sembeli hewan yang merupakan bagian dari ajaran Nabi Ibrahim sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Selanjutnya, dilakukan cukur rambut dari bayi yang baru lahir. Setelah itu, bagi bayi laki-laki akan dilakukan sunat sebagai kewajiban dan kebersihan. Agama Islam juga mengajarkan untuk mengunjungi seorang saudara yang baru saja memiliki bayi sebagai kewajiban mempertahankan kekerabatan. Sahabat angka dan data, seperti itulah prosesi penyambutan bayi dalam 6 agama di Indonesia. Semoga ini menambah wawasan kita dan semangat toleransi kita. Walau berbeda, namun kita tetap satu kemanusiaan dan satu bangsa Indonesia. Bagi sahabat angka dan data yang sedang mengandung, semoga lancar sampai proses persalinan. Serta bagi sahabat angka dan data yang baru saja melahirkan, semoga kiranya anak yang telah dilahirkan dapat menjadi kebanggaan juga keluarga dan bangsa. Sekian dan terima kasih.